Oke, hello guys dan selamat datang kembali channel Bagusamudera Nah, di varian kali ini kita akan membahas tentang Acer Nitro 5 dengan prosesor Intel Core i9 generasi ke-11 yang dipadukan dengan grafik Nvidia RTX 3060 6GB Wow, udah kebayangkan bagaimana performa dari laptop ini So, di video kali ini saya gak akan terlalu membahas tentang spesifikasi teknis karena saya yakin dengan prosesor Core i9 dan Nvidia RTX 3060 teman-teman udah bisa menjalankan segala bentuk aplikasi untuk produktivitas bahkan untuk gaming dengan pengalaman yang sangat baik dan sangat lancar jadi kita akan lebih membahas tentang user experience yang sudah saya rasakan selama menggunakan laptop ini Oke, pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih buat Nebula Working Space yang udah menyediakan tempat untuk membuat video kali ini dan juga pada sponsor yang sudah memberikan laptop ini untuk saya review dan saya pakai selama beberapa waktu Oke, berikut adalah spesifikasi lengkap dari laptop ini Oke, yang pertama akan kita bahas adalah bodinya Laptop ini menggunakan bahan polikarbonat di seluruh bodinya dan overall udah kokoh banget tidak ada bagian yang kopong atau bagian-bagian yang terasa ringkih Nah, build quality dari laptop ini juga udah cukup baik dimana laptop ini bisa dibuka hanya dengan satu tangan namun untuk engsel dari layarnya masih cukup kurang kuat atau masih bisa digoyang-goyang jadi teman-teman lebih berhati-hati kalau menggunakannya Nah, desain dari Acer Nitro 5 ini masih mengikuti desain dari kakak-kakak sebelumnya jadi desainnya belum ada perubahan yang benar-benar drastis dimana dia menggunakan desain laptop gaming yang tipis-tipis alias masih terlihat seperti laptop kantoran jadi kalau teman-teman mau pakai meeting masih enak banget satu-satunya Acer Gaming adalah di bagian fan dimana dia memberikan warna merah seperti merah mobil balap gitu ya dan diberikan seperti bumper atau knalpot di bagian-bagian mobil balap jadi Acer ini memberikan sedikit sentuhan yang manis untuk sebuah laptop gaming dan saya juga suka dengan hal ini di bagian belakang juga terdapat colokan input power jadi teman-teman yang suka dengan desain meja yang rapi tanpa kabel yang berserakan laptop ini cocok banget jadi nggak perlu colokan di kiri-kanan melainkan di belakangnya tapi sayang banget yang di belakang cuma colokan charge ya untuk port-port lain masih di bagian kiri-kanan berat dari laptop ini berkisar di 2,5 kg jadi masih cukup berat untuk sebuah laptop gaming namun itu juga standar sih untuk laptop gaming dan bodinya juga cukup tebal dibandingkan dengan daily driver saya laptop Lenovo ID Pad Gaming 3 laptop ini masih tebal sekitar beberapa inci jadi masih cukup tebal untuk sebuah laptop gaming namun yang membuat kelebihannya adalah laptop ini jadi terasa lebih kokoh karena dia lebih berat kita beralih ke sektor layar layar di laptop ini sudah menggunakan panel IPS 2K atau QHD jadi tampilannya sudah pasti lebih tajam dari yang sekedar Full HD jadi teman-teman nggak perlu ragu untuk ketajaman layar enak banget dipakai nonton dan juga dipakai main game atau teman-teman yang pakai untuk kerja juga udah oke karena layar 2K ini pastinya memberikan resolusi yang lebih padat ya kemudian juga layarnya sudah dibekali dengan teknologi anti-glare jadi teman-teman kalau bekerja di balik sinar matahari atau teman-teman misalnya working space-nya tuh di belakangnya matahari itu nggak perlu takut buka teman-teman kena pantulan gitu kan karena anti-glare jadi dia nggak mengantulkan lagi balik cahaya refresh rate layar laptop ini sudah di 165Hz dengan latensi sampai 3ms jadi teman-teman tidak perlu takut ada perbedaan yang ditampilkan sama yang mesin kerjakan gitu kemudian dari color gamutnya juga udah bagus banget disini dia menggunakan TCI P3 100% atau yang saya tahu dia lebih tinggi dibanding atau lebih tinggi atau lebih baik dibanding 100% sRGB gitu ya saya kurang tahu dimana letak perbedaannya ya cuma disini 100% MCI P3 gitu kalau laptop saya itu cuma 100% sRGB tapi kedua-keduanya udah bagus apalagi untuk teman-teman yang memakai konten pasti udah enak banget karena teman-teman sudah mendapatkan akurasi warna yang baik kemudian kita beralih ke sektor keyboard disini sudah menggunakan full size dengan numpad dan juga tombol arrow yang besarnya sama dengan tombol-tombol lain jadi teman-teman tidak perlu takut tombolnya kekecilan ya kayak beberapa laptop gaming ada yang tombol arrow-nya masih setengah ukurannya tuh dibagi dua jadi kurang nyaman gitu mungkin ya disini sudah full dan disitu juga ada tombol untuk menaikan volume dan brightness pada laptop ini keyboardnya diberikan aksen putih dimana dia semakin menunjolkan sisi gamingnya ya jadi teman-teman kalau ngebuka laptop tuh gak kelihatan banget ini laptop biasa tuh laptop kantoran sekalipun tanpa dinyalakan RGB-nya ya gitu tetap kelihatan ini laptop yang sangar RGB 4Zone juga sudah disematkan pada laptop ini dimana teman-teman bisa mengatur beberapa pola atau beberapa pattern yang bisa teman-teman atur di Nitro Sense dimana ada wave, ada breathing, ada smooth, ada still jadi teman-teman bisa mengatur untuk warna-warna yang akan muncul di keyboardnya jadi udah bisa RGB-RGB-an gitu tapi tombol power di laptop ini masih gabung dengan keyboard jadi teman-teman mungkin ya harus hati-hati kadang-kadang untuk kalau mencet tombol paling kanan tapi sepengalaman saya, gak juga sih mitos aja kayaknya gitu-gitu untuk audio di laptop ini sudah disematkan software DTS dimana teman-teman bisa memilih beberapa preset untuk headphone maupun speaker dedicated yang ada di laptop ini speaker di laptop ini juga menggunakan dua fairing di bagian depan bawah jadi udah cukup dekat sama user yang menggunakan satu hal yang saya keluhkan dari laptop ini atau mungkin satu-satunya hal yang kurang saya sukai dari laptop ini adalah speakernya jadi speakernya garing, kurang keras dan juga kurang ada bass jadi dia mirip sama karakter speaker yang ada di laptop saya yang dulu yaitu Acer Aspire 3 gitu ya jadi menurut saya untuk sebuah laptop gaming ya memang sih gak bakal kepake juga speakernya paling cuma buat yang penting ada gitu aja sih mungkin mereka Acer nyantumin speakernya nih ya tapi kalau bisa di upgrade jadi lebih bagus pastinya lebih oke sih karena kan mungkin sometimes pengen tuh denger lagu pake laptop dan kalau bisa punya speakernya yang bagus why not gitu kan kalau sound dari headphone udah cukup oke karena di laptop ini udah di setting itu tadi DTS jadi bisa teman-teman pilih beberapa preset yang oke banget untuk main game nonton film, main musik atau yang lainnya kita beralih ke input-output nih di laptop ini ada 3 USB 3.8 yang udah punya transfer speed yang bagus banget dan juga ada 1 kabel type C yang belum thunderbolt ada juga headphone jack, RJ45, HDMI port yang berada di kiri dan kanan laptop ini nah laptop ini sendiri sudah dibekali dengan RAM 16GB single slot yang masih bisa teman-teman tambahkan lagi 16GB ya untuk upgradability di laptop ini bagus banget teman-teman bisa upgrade 1 buah slot RAM lagi ke 16GB dan juga disini ada slot SSD yang 2282 dan juga ada slot 2.5 inci jadi teman-teman bisa upgrade lagi 2 removable disk gitu ya disini udah tertanam SSD yang ukuran 512GB untuk sektor peninginan disini sudah menggunakan dual fan dengan 4 exhaust fan jadi dia bakal keluar ke 4 sisi ya 2 di bagian kiri kanan dan 2 di bagian belakang jadi teman-teman gak perlu takut disini juga bisa disatur kecepatan dari fannya menggunakan aplikasi Nitro Sense jadi kalau teman-teman mau performa yang lebih bagus, laptop lebih adem teman-teman bisa taruh di mode performance dan RPM dari kipasnya bakalan kenceng banget tapi akan menimbulkan suara yang cukup berisik kalau teman-teman mau oke-oke aja teman-teman tinggal set di auto dimana dia bakal nge-set sendiri ketika dia memerlukan kipas yang kenceng atau kipas yang biasa aja untuk ketahanan baterai laptop ini udah cukup baik ya dibandingkan laptop saya saya memberikan patokan kepada laptop daily driver saya nih karena saya juga belum terlalu banyak megang laptop gaming jadi untuk performanya bisa di 5-6 jam untuk pemakaian normal ya tanpa main game atau tanpa menggunakan aplikasi-aplikasi berat jadi dia bisa standby sampai segitu nih kalau laptop saya tuh kebetulan cepet banget nih habisnya oke jadi overall dari pembahasan laptop ini saya mendapatkan pengalaman yang oke punya dengan Core i9 dan RTX 3060 jadi buat teman-teman yang mau nyari laptop ini harganya di bawah 20an saya lihat di Tokopedia sekitar 18 barunya tapi bagi catatan teman-teman juga harus melihat versi baru dari Nitro Frag ini dengan desain yang lebih baru dan prosesor yang lebih baru juga pastinya jadi teman-teman bisa memperhitungkan apakah mau mengambil laptop yang ini atau yang generasi lebih baru jadi teman-teman agar enak dipakai dalam jangka panjang tapi overall dari saya untuk harga 18 juta ini udah worth it punya udah oke dibandingkan beberapa laptop yang saya udah sempat lihat-lihat juga ya laptop ini cocok untuk teman-teman yang suka gaming dan juga teman-teman yang menggunakannya untuk konten jadi gak ada salahnya teman-teman yang coba laptop ini sekian video dari saya semoga bermanfaat dan semoga bisa memberikan referensi untuk teman-teman yang mau mencari laptop see you in the next video saya Bagusamudra dan bye-bye sub indo by broth3rmax